Selamat malam, selamat datang kembali di channel youtube saya, Mining dan Trading Bitcoin Indonesia Kali ini saya mau bagi informasi ya untuk trik trading Rahasia untuk trading ya Yang sebagian orang tidak mengetahui atau kehilangan arah ya Untuk trading itu bagaimana dan sering loss atau sering nyantol Disini saya kasih informasi untuk memprediksi ya Untuk memprediksi supaya kita nggak nyangkut Atau sebaiknya kita beli coin apa dan kita jual pada momen apa Sering kali para trader memulang nyangkut ya Asal beli, asal jual Lihat candlestick kalau merah dibeli Kalau hijau dijual Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu ada banyak triknya Untuk jual dan beli Dan untuk kali ini saya kasih informasi untuk melihat kalender ya Untuk kalender trading atau bisa kalender event ya Event untuk trading Tiap hari biasanya ada event-event ya Untuk trading Dulu kita sudah membahas untuk Melihat candlestick ya Candlestick untuk Meaning Oh oh untuk trading maksudnya Ya ini untuk candlestick Sebenarnya Agak mudah ya Agak mudah untuk dilakukan dan Kemungkinan berhasil dan Negatifnya kita nggak bisa melihat Kalau hanya mengandalkan candlestick Kita nggak bisa melihat untuk Kedepannya ya Untuk coin ini naiknya sampai berapa dan Turunnya sampai berapa Soalnya Pakai filling Nah Filling itu kita bisa Ambil data dari candlestick ini dan Event Kalau event Event itu ya Event di kalender maksudnya kayak Event XML Ada HF Heartfall Itu kemungkinan Naik Tinggi Untuk momen Jualnya Bisa dilihat ini adalah kalendernya ya Nanti saya kasih untuk linknya Di kolom deskripsi Setiap tanggal Ada ya Ada semua Dan Ini adalah patokan ya Maksudnya patokan untuk Trading Bagi saya ini Saya catat semuanya setiap Coin yang ada di Vip Bitcoin ya Yang Kalau mesnya Atau mbaknya Pakai Vip Bitcoin Mending dicatat Koin-koin yang ada di Vip aja Karena Koin disini Tidak semuanya ada di Vip Bitcoin Nanti kita bisa catat di Notepad Atau ditaruh di Desktop ya Untuk Patokan Kalau jual Karena sekarang Tanggal 19 ya Tadi Prediksinya Betul sekali Tanggal 19 Desember Tadi Wavecoin Naik Sampai 245 Kemarin Saya beli Harga 180-an Ya 180 Jadi Tadi saya jual Untuk Wavecoin-nya Sebagian 20% Atau 30% Saya jual Di harga 230 Tadi Tidak semua Saya jual Karena Bisa disimpan Untuk Kalau naik lagi Baru kita jual 25% 25% Kemudian Jadi Tidak Kita 100% Jual Di Tanggal Tersebut Atau Di transaksi Satu kali Kita bagi-bagi Supaya Profit kita Banyak Dan Anti Nyangkut Ya Kalau mengikuti Event-event Kayak gini Karena Kita bisa Memperkirakan Untuk Koin Apa yang Dibeli Dan Momen Yang Paling Tepat Untuk Dijual Itu gunanya Dari Kalender Trading Ini Nanti Dicatat Setiap Tanggal Ini Saya Contohkan Saya Catat Di Notepad Tanggal 19 Tadi Ada Event Wavepoint Ini Saya Tulis Sebagai Contoh Aja Kalau Di Situs Ini Kemungkinan Valid Ya Karena Saya Pakai Ini Dan Teman-teman Saya Yang Trader Juga Pakai Ini Ada Beberapa Situs Untuk Kalender Ya Kalender Bitcoin Maksudnya Untuk Trading Nanti Saya Kasih Nah Ini Sudah Saya Capet Ya Untuk Trading Tiap Bulan Tiap Hari Usahakan Atau Dua Hari Sekali Ya Lihat Untuk Kalender Trading Karena Bisa Berubah Seperti Kemarin Itu Etc Tidak Ada HF Ya Jadi Tidak Jadi HF Maksudnya HF Satu Kali Jadi Tidak Bisa Jual Maksudnya Tidak Opit Banyak Dan Untuk Desember Desember Ini Kebanyakan Yang Eventnya Paling Banyak Itu Wavecoin Jadi Waktunya Panen Untuk Wavecoin Jadi Tidak Semua Dijual Tunggu Dulu Karena Banyak Event Kalau Event Event Kayak Gini Kemungkinan Harganya Naik Pesat Yang Banyak Wavecoin Sama Bitcoin Karena Bitcoin Mengeluarkan Bitcoin Platinum Dan Bitcoin Uranium Banyak Sekali Bitcoin Bitcoin Jadi Kita Enggak Kehilangan Arah Kalau Mengikuti Kalender Ini Dan Candlestick Candlestick Itu Digunakan Untuk Jual Dan Beli Tapi Kalau Trading Mending Jangan Lihat Harga Terus Menerus Karena Bikin Kacau Juga Untuk Kalau Turun Turun Bang Agak Galau Gitu Jadi Sebentar Sebentar Saja Untuk Melihat Candlestick Itu Ya Karena Kadang Kadang Bikin Galau Juga Kalau Enggak Terbiasa Karena Ada Waktu Down Banget Untuk Coin Pas Kita Beli Tinggi Terus Nyangkut Agak Kesel Juga Tapi Kalau Pas Feeling Kita Betul Pas Beli Terus Naik Itu Yang Paling Enak Terima Kasih Telah Melonton Video Youtube Saya Besok Saya Kasih Untuk Trick Perhitungan Kalau Kita Punya Dana 1 Juta Rupiah Misal Kita Bisa Bagi Untuk Beli Pas Turun Berapa Nanti Kita Bagi Empat Tahap 25% 25% 25% 25% Pada Waktu Penurunan Penurunan Jadi Anti Nyangkut Dan Kalau Punya Dana Lebih Banyak Saran Saya Kita Beli Semua Koin Pada Waktu Merah Karena Pasti Profit Profit Kalau Dananya Sekitar 100 Ribu Atau 1 Juta Agak Kecil Untuk Profit Tapi Kalau Dibagi Semua Maksudnya Tapi Untuk Permulaan Dan Untuk Belajar Tidak Tidak Ada Salah Untuk Mencoba Kalau Ingin Aman Taruh Aja Di Wave Coin Dan Bulan Nanti Pada Bulan Akhir Bulan Kita Jual Biasanya Naik 2x Lipat Kalau HF Itu Atau Enggak 2x Lipat Separuh Biasanya Terima Kasih Telah Menonton Video Youtube Saya Dan Semoga Membantu Ya